Halo, balik lagi bersama gue, Fitri Atmo, dan sekarang gue mau review game yang kedua ya untuk bulan April ini, yaitu Hood Outlast and Legends. Gue udah browsing sedikit sih tentang game ini, jadi ini full online kayaknya, jadi kayak main satu tim berempat gitu, kita pilih hero-nya, dari 4 hero itu gitu, 4, namanya 4 roll, 4 roll, nanti kita bisa ambil ini, saya paja udah langsung. Ini ntar gue potong mungkin ya, kalau misalnya ini, soalnya pernah di game sebelumnya ada yang kayak gitu juga, tau-tau keblokir sama Youtube, jadi mungkin ada bagian yang gue potong nanti. Ini paling tutorial dulu sih, pertama kayak Ghost of Tsushima kan waktu itu kayak gini juga, kayak pengenalan role-nya ada apa aja, skill-skillnya. Tapi entah kenapa nih, dari free game sebulan ini, game ini tuh yang paling, apa ya, paling gak disukain orang-orang tuh, gue juga gak tau sih gamenya kayak gimana. Katanya yang bagus tuh Slay and Spire, cuman gue gak dapet, Indonesia gak dapet, kayaknya se-Asia deh, ini kayaknya misi-misinya. Kayu apa aja tadi, udah lupa aja gue. Grafiknya oke sih, cuman berasa ini banget, berasa lemot. Ini gue jadi outlaw dulu pertama. Oh ini modelnya ini ya, kemana. Jadi dari jarak jauh nembaknya, kalau bisa sih palet. Kan gue udah ngeduk coy. Gimana sih? Hmm, ya udah tau. Nih, mendingan amannya dimatiin dulu ya. Uh. Tapi lumayan asik juga sih grafiknya. Kayak enak banget tuh. Pas nembaknya itu darahnya keluar semua. Gimana tadi ambil? Kayaknya otomatis keambil. Oke, kita lanjut. Peepoket di sheriff. Oh ini sheriffnya nih. Bisa asesinat dari deket. Kalau dari deket, mendingan... Apa, gerakin analognya di kita gitu. Jadi jalannya pelan-pelan. Dia menerima. Dia menerima. Dia menerima. Jangan lupa, luar 6-0. Lepas tuara. Terima kasih telah menonton! Kenapa nih? Oh, gue ganti orang. Jadi, orang lainnya nih. Gue pake. Anjay. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 mana sih gitu jadi ini tuh kayak fokusnya online terus teamwork ini apa nih rollnya ini bagian yang buat berantem-antem lah pokoknya get to the extraction shifting position nah nice oh bisa ngeheal dia abilitinya dia ngeheal hmm hmm lama banget ganti orang lagi ganti orang lagi oh ini bagian tekang pukul kenapa harus kesini dulu sih oh kenapa gak bisa nyerang lagi oh pake stamin harus hati-hati nih berarti gak bisa sembarangan nyerang gue harus nemu sendiri anjir R1 tuh heavy attack cuman gak dikasih tau bangke emang jadi ngilangin fokusnya apa ngilangin Bloknya dia Oh, ada lagi Aduh Aduh Aduh, gak bisa Hmm Hmm Udah kan Oke Agak ribet ya, berantemnya tau Sebenernya mekanik berantemnya kurang sih Cuman Kalo seneng Asal ada temen Mabara, sebenernya seru Cuman kalo misalnya Main solo gitu, kayaknya Susah deh Soalnya kadang ada yang nge-troll atau Kayak bego gitu Oh, kalo di PUBG kan chicken dinner, kalo ini apa deh Gambar rusa Apa sih bahasa inggrisnya rusa tuh Dear Dear dinner Ya pokoknya gitu lah Kurang lebih gameplaynya Mungkin segitu aja review gue Gue yang penting udah nunjukin Gameplaynya udah tau juga Gimana As Sebenernya sih ini asal ada temen Mabara sih enak Cuman harus berempat juga kalo misalnya berdua atau bertiga Tertakutan tersisanya tuh Bercanda tuh Apa ini Oh, ini Itu Bisa Kayak Apa ya Kayak Wordnya dia buat milih-milih Gitu Buat beli-beli Gitu Kayaknya sih gitu Cuman gue gak bakal coba-coba Yang penting gue udah review gameplaynya Udah, sekian video gue kali ini Terima kasih udah menonton Semoga bermanfaat Thank you Thank you